Hi everyone, it's a girl Jacqueline So ya, aku gak tau kalian sadar apa enggak Tapi biasanya kalau aku filming itu, rambut aku Kayak aku biarin ke bawah aja Dan ini agak beda, jadi aku ponytail Dan karena depannya ini Terlalu pendek untuk di cut, jadi aku urai aja Terus tadi aku coba styling kan Buat di kayak semacam curly gitu Yang ini sempet jadi Dua-dua itu sempet kubikin Terus yang ini sempet bertahan curly-nya Tapi yang ini, bisa kalian lihat itu udah lurus lagi Karena memang rambut aku tuh cepet banget lurusnya Mau di styling kayak manapun Mau dikasih hairspray sebanyak apapun Styling-nya pasti gak terlalu tahan lama Dan yang ini udah keburu lurus Dan yang ini masih kayak sedikit curly Tapi kupaksa jadi lurus aja Karena aku udah males styling lagi kan Tapi malah jadinya yang ini freezy Dan yang ini kayak gini Jadi yaudah lah ya terima nasib aja sudah But anyway Seperti yang udah kalian lihat di judulnya Hari ini aku bakal kasih tau kalian produk skincare apa saja yang aku tidak cocok Jadi tidak cocok ini bisa karena ya memang gak cocok Jadi muncul reaksi negatif kayak jerawatan, beruntusan Tapi ada juga yang gak munculkan reaksi negatif Tapi memang aku personally aja gak suka formulanya Atau produk itu tidak bekerja di kulit aku Jadi tipe kulit aku ini normal to oily Jadi di daerah T-zone ini sangat oily Sedangkan daerah lain kayak pipi dan dagu itu normal Jadi kulit kombinasi Dan kulitku juga acne-prone skin Jadi mudah untuk mendapatkan jerawat Aku juga pengen kasih warning Produk apapun yang bekerja baik di kulit aku Atau in this video yang tidak bekerja baik di kulit aku Belum tentu akan memberikan efek yang serupa ke kulit kalian Karena kulit setiap orang itu berbeda-beda Dan kalau misalnya ada produk yang kalian suka Yang aku sebutin di video ini Yang aku gak suka Tapi kalian suka banget pake produk itu Dan kulit kalian cocok Ya lanjutkan aja pake produk itu Karena seperti yang aku bilang Kulit setiap orang itu berbeda-beda Jadi kalian lanjutin pake aja You do you Sebelum kita bener-bener masuk ke videonya Jangan lupa untuk follow instagram aku Yaitu Eja Mavidon And feel free to follow my instagram If you want to know more about me Itu aja intronya And without further ado This is Jumpin' Cud Di video Oke jadi aku bakal nyebutinnya Sesuai urutan skincare Kayak dari wash of treatment Terus kayak live on treatment Kayak dari masker Scrub Facial wash segala macem Baru lanjut ke serum Blah-blah-blah Jadi bukan sesuai yang mana Aku paling gak cocok Atau paling gak suka Jadi sesuai urutan skincare Yang pertama Produk ini udah populer banget Yaitu Saint Ives Apricot Scrub Jadi produk ini aku beli dulu banget Pas masih mulai belajar skincare Dan iya aku bakal sebutin produk-produk yang aku gak cocok dari awal aku pake skincare Dan ini salah satunya If I'm being honest Baunya ini enak banget Dan dulu aku suka banget sama produk ini Karena dia bikin muka halus seketika setelah aku selesai nge-scrub Dan dia tekstur scrubnya tuh keliatan kayak gede-gede dan lumayan kasar And this is the problem Jadi walnut shell scrub Jadi dia sebagai scrubnya tuh pake kayak cangkang dari walnut Dan masalahnya kalo pake walnut shell itu Mereka permukanya tidak rata Jadi kalo misalnya kalian liat di mikroskop Atau kayak di zoom in banget gitu Pasti keliatnya nanti ada permukaan yang lebih tajam Ada permukaan yang gak terlalu tajam Jadi bener-bener gak rata Dan kalo permukaan yang gak rata Itu lebih ke menggoreskan kulit logikanya Karena gak rata itu ada kemungkinan besar Nanti beberapa daerah di kulit itu terlalu over exfoliate Yang satu gak terlalu terexfoliasi dengan benar Dan resiko untuk kena goresannya tuh tinggi Cukup tinggi karena ya itu Dia permukanya tidak rata Ada yang lebih tajam Ada yang gak terlalu tajam Dan satu problem lagi dengan line-nya St. Ives scrub ini Yaitu bahan unggul atau ingredients unggul Yang mereka taruh di packaging Kayak ini kan ada apricot Ada juga yang oat Ada coffee segala macem Pokoknya ingredients yang mereka taruh di depan Yang seharusnya ingredients unggul Itu urutannya di bagian bawah ingredients list Berarti dosisnya gak terlalu tinggi Berarti tidak terlalu efektif Tapi karena produk ini masih ada isinya Dan cukup banyak Jadi ini aku pake untuk scrub badan aja Itu pun gak terlalu sering Dan kalo aku pake untuk scrub badan pun Aku pelan-pelan banget Karena untuk menghindari over exfoliate Kita berulang ke produk nomor 2 Yaitu masker Dan yang aku gak cocok adalah si Himalaya Purifying Neem Mask Aku beli produk ini tuh sebelum dia viral di TikTok Jadi aku tau produk ini karena temen-temen aku Dan produk ini juga sempet viral di TikTok Karena pada bilang Wah ini bener-bener mengempeskan jerawat Tapi kenyataannya gak ngaruh sama sekali ke jerawat aku Dulu pas aku jerawatan Aku rajin pake masker ini Kayak seminggu sekali sampai dua kali Di bagian yang ada jerawatnya Tapi bener-bener gak ngaruh sama sekali Gak ngilangin peruntusan Gak matengin jerawat Gak munculin jerawat yang pendeng Literally gak ngaruh sama sekali Dan kalo aku pake ke seluruh muka Dia kasih sensasi panas gitu Which is not a good sign Dan aku sebetulnya bingung Kenapa kasih sensasi panas itu Aku curiga antara parfum atau gak si SLS Tapi kayaknya bukan SLS Lebih ke parfum deh Sebenernya dia baunya nyengat banget Jadi pernah aku pake masker ini Dan mami aku lewat Terus keciuman bau maskernya Saking kencengnya Dan udah beberapa menit aku pake masker Pun masih keciuman baunya Literally fragrance-nya kenceng Padahal gak soal di bagian bawah bukan sih Oh enggak Dia parfumnya di bagian tengah Jadi dosisnya lumayan Dan untuk alternatif produk ini Jujur aku bingung mau dipake untuk apa Karena dipake ke seluruh muka panas Dipake ke jerawat gak ngaruh Jadi aku bingung mau diapain sejujurnya Jadi gak aku apa-apain produk ini Produk nomor tiga Yang ini aku udah gak punya botolnya lagi Karena udah lama banget Aku punya pas bener-bener awapnya skincare Yaitu Clean and Clear Foaming Face Wash Facial Wash Clean and Clear ini Bener-bener populer banget Karena harganya terjangkau Dan bisa dicari dimanapun Dan produk Clean and Clear ini Cenderung untuk skincare pemula Biasanya karena kalau baru awal mulai skincare Biasanya cenderung ke produk-produk yang di over the counter Kayak Ponce, Clean and Clear, Biore, dan lain-lain Dan masalah aku dengan Clean and Clear Yaitu dia produknya terlalu harsh untuk kulit aku Jadi setiap kali aku selesai pake Face Wash Clean and Clear ini Pasti kulit aku kerasa kering dan ketarik banget Termasuk T-zone aku yang oily Bayangin aja kulit aku yang T-zone-nya oily aja Kerasa kering banget Gimana kalau kulitnya yang memang udah dry skin Gak kebayang Jadi kalau misalkan pake Face Wash Dan kerasa kering dan ketar gitu Itu Face Wash-nya terlalu harsh Atau terlalu stripping untuk kulit kalian Dan resiko atau dampak Kalau misalnya kalian meneruskan untuk pake Face Wash yang terlalu stripping Yaitu skin barrier kalian rusak Karena terlalu kering untuk skin barrier kalian Dan kalau skin barrier kalian rusak Otomatis langsung masalah datang ke kulit kalian Lanjut ke produk nomor tiga Masih dari Clean and Clear Dan aku udah gak ada botolnya lagi Yaitu Clean and Clear Oil Control Toner Lagi-lagi masalahnya dia terlalu harsh dan stripping untuk kulit kalian Jadi gak baik untuk skin barrier Dan kalian kalau buka tonernya tuh Alkoholnya bener-bener keciuman banget Kalian buka langsung bau alkohol nengat Dan karena alkoholnya cukup tinggi Dia bikin kulit kering Udah lah aku tau produk Clean and Clear itu Sangat terjangkau dan mudah untuk didapatkan Tapi mending kalian gak usah beli produk-produk dari Clean and Clear Karena itu gak baik untuk kulit kalian Kecuali yang moisturizernya Karena itu kalau dari segi ingredients masih termasuk oke But it's not the best moisturizer on the market Untuk alternatifnya gak ada Dan produk itu sudah hilang Entah kemana karena dipake buat mainan sama adek aku Dan untungnya itu produk yang aku tidak pake lagi Jadi pas tiap mainin aku kayak Yaudah mainin aja gak apa-apa Aku juga gak pake Bingung mau diapain juga Produk kelima Masih toner Dan produk ini adalah Simple Soothing Facial Toner Jadi aku beli produk ini Karena aku udah suka banget Sama facial washnya Yang Simple Refreshing Facial Wash Yang ini Dan waktu itu pas aku ke Guardian Ternyata si Simple ini ada tonernya juga Dan pas aku cek ingredients listnya Ternyata termasuk oke ingredientsnya Dia gak ada alkohol Gak ada parfum Gak ada paraben dan lain-lainnya Yang merupakan staplenya Simple Yang ingredientsnya Simple Dan masalahku dengan toner ini adalah Di pengalaman aku memakai toner ini Jadi memang ingredientsnya udah oke Tapi pengalaman aku pake ini kurang mengesankan Karena ini kan hydrating toner Tapi kalo aku pake kulit aku gak terasa hydrated Jadi kulit aku gak terasa lembab gitu Pas awal pake memang kerasa seger banget muka Tapi kalo kalian nunggu beberapa detik kemudian aja Kulit kalian udah kerasa lebih kering Dan mukanya tuh matte gitu Which I don't like Karena hydrating toner tuh seharusnya hydrating untuk kulit kamu Dan ini tidak Tapi seperti yang bisa kalian liat Aku udah habisin produk ini Karena yang gak menimbulkan efek negatif Jadi dia gak kasih efek positif Tapi gak kasih efek negatif juga Jadi tiap kali aku pake toner ini Pasti aku timpa lagi si Hada Labo Supaya bener-bener moisturize kulit aku So ya aku literally habisin Supaya gak buang-buang produk Dan gak nambah sampah Lanjut ke produk ke-6 Yaitu The Body Shop Tea Tree Oil Jadi aku beli produk ini pas masih awal belajar skincare Dan waktu itu jerawat aku banyak banget Dan aku denger-dengar Kalo tea tree oil itu bagus untuk jerawat Jadi yaudah aku beli yang pure tea tree oilnya dari The Body Shop Harganya termasuk lumayan Dan gak ngaruh apa-apa ke jerawat aku Trust me aku udah pake banyak kayak sisa setengah ini Dan gak ngaruh apa-apa ke jerawat aku Jadi aku jadiin ini sebagai spot treatment Jadi untuk ke jerawat-jerawat aja Dan ya itu Dia gak matengin jerawat Dia gak ngurangin inflamasi Gak ngelakuin apapun Jadi ya gitu deh Dan karena gak kasih efek apapun Aku sempet kayak desperate banget Untuk nyembuhin jerawat Jadi aku pakenya lumayan banyak Yang seharusnya kalian gak lakuin itu karena tea tree oil ini termasuk potent Jadi dia kayak kenceng banget Jadi kalian harus pake dikit doang Itu pun kalo bisa pake cotton bud Dan aku kayak olesin ke daerah sini Aku inget banget karena banyak jerawat sama beruntusan situ Dan oh my god besoknya langsung kayak bekerut gitu gara-gara terlalu kering Oh ya di bagian belakang sana gitu ada orang kerja-kerja Jadi kalo misalkan denger suara orang pukul-pukul gitu Tolong diabaikan Lanjut ke produk nomor 7 Ini dari brand yang aku sangat-sangat suka Yaitu dari Avoskin Lebih tepatnya produk Avoskin Intensive Nourishing Eye Cream Jadi ya aku memang suka banget sama Avoskin Tapi sayangnya aku gak cocok dengan eye cream mereka Dan aku udah gak ada produknya lagi Udah aku buang Jadi ini fotonya Jadi setiap kali aku pake eye cream ini Pasti under eye aku Atau bagian bawah mata aku tuh bakal kerasa panas Which again it's not a good sign Dan eye cream ini juga gak ngaruh apapun ke under eye aku Dia gak ngelembapin Gak mengurangi kerutan Tapi cuman ngasih efek panas doang Nah juga kan kalo aku pake eye creamnya kebanyakan Biasanya aku pake sampe kayak sebelah sini dan sini Kayak aku giniin sampe atas Dan ternyata itu bikin peruntusan daerah sebelah sini Jadi awal mulanya karena si Avoskin ini Dan peruntusannya lama banget ilang ya Jadi literally gak ada pengalaman positif Jadi bikin panas, bikin peruntusan Tapi dodolnya waktu itu aku habisin produknya Karena aku sayang produk Jadi saran aku Kalo kalian bener-bener gak cocok ke suatu produk Bikin panas, bikin iritasi Bikin peruntusan atau jerawatan Stop, gak usah sayang produk Karena kulit kalian itu lebih penting daripada produk itu Please don't make the same mistake That I did back then Produk ke delapan yaitu si Bio Oil Namanya cuma Bio Oil ya Iya, Bio Oil Singkat banget Jadi asal mulanya aku beli Bio Oil ini Bukan untuk muka Tapi untuk kaki aku Jadi dulu lutut aku tuh sering banget tergeser Dan tiap kali tergeser aku harus pake decker Atau knee support gitu Dan tiap kali aku pake itu Sering kayak kaki aku lecet karena gesekan Dan aku pake Bio Oil Supaya kayak Mengurangi iritasi lah Dan syukurnya udah gak sesering dulu Lututku tergeser Jadi Nganggur lah produk ini Jadi ku coba ke muka Lagi-lagi Tidak mengaruh apapun ke muka aku Dia ini klaimnya tuh untuk bekas luka Untuk stretch mark Untuk warna kulit tidak merata Untuk penuhan kulit Kulit kering Tapi Tidak mengaruh apapun Dan juga untuk kulit normal Untuk oily kayak aku Ini terlalu berat di kulit aku Kerasa greasy banget Dan dia parfumnya cukup banyak Kalau gak salah Memang dia baunya Kenceng sih memang Kayak jadi kemungkinan besar Parfumnya banyak Dan kalau parfumnya banyak Itu resiko iritasinya lebih tinggi Jadi ini isinya 125 ml Dan bisa kalian lihat Isinya tinggal sedikit Karena dulu aku pake untuk hapus makeup Which I don't recommend Karena dia kurang efektif Karena oil ini gak bisa Emulsify Kalau dikasih air Jadi kalau cleansing oil Atau cleansing balm Kalau dikasih air Kan dia bakal larut gitu Sedangkan si bio oil ini Enggak Jadi kalian harus hapus Pake tisu Terus kalian cuci muka Nah setelah cuci muka pun Masih kerasa ada minyaknya Jadi harus cuci muka 2 kali Yang mana bisa bikin kulit iritasi So I don't recommend Mending kalian beli Cleansing balm Atau cleansing oil aja Sekalian yang beneran Lanjut ke produk ke sembilan Dan produk ini adalah Produk sejuta umat pada masanya Yaitu si Nature Public Soothing and Moisture Aloe Vera 92% Soothing Gel Jadi aku beli produk ini Karena ada yang bilang Bisa bantu untuk Ngurangin beruntusan Atau bahkan hilangin beruntusan Tapi di aku gak ngaruh sama sekali Untuk penutusan Dan masalah lainnya dengan produk ini Yaitu alkoholnya cukup tinggi Jadi di ingredients listnya tuh Alkohol itu urutan ke 2 Dan itu simple alkohol Dan karena alkoholnya cukup tinggi Kalian buka produknya aja pun Langsung ke ciuman bau alkohol Dan kalau alkoholnya tinggi itu Risiko iritasinya juga tinggi Dan karena alkoholnya cukup tinggi itu Waktu itu pas aku pake Ada terasa panas sedikit Meskipun dia teksturnya gel Dan memang di awal pake Itu kerasa wah adem banget Dingin Tapi lama-lama bakal kerasa Agak panas Karena alkoholnya itu Oh ya produk ini juga ada parfum Jadi gak cuma ada alkohol yang tinggi Ini juga ada parfum Jadi risiko iritasinya tambah tinggi lagi Untuk alternatifnya Aku pake sebagai body gel aja Meskipun males banget Kalo pake body gel gini Karena meresapnya agak lama Tapi yaudahlah ya Daripada buang-buang produk Aku jadikan body gel aja Produk kedua terakhir dari list ini Yaitu si Eminas Sun Protection SF30 PA++++ Jadi produk ini punya tekstur krim Dan dia krimnya tuh Warnanya cukup aneh Cukup unik Dia kayak warna kuning gitu Dan jujur Baunya gak enak Aku gak suka sama baunya Dulu pas aku pake Bener-bener baunya ganggu banget Tapi Kalo kalian pake terus Bakal terbiasa sih Cuman Kalo pake parfum Baunya dibikin enak gitu ke Udah pake parfum Baunya kayak gini Why gitu loh Dan personally Sunscreen ini terasa cukup berat Di kulit aku Dan dia bikin nambah Beruntusan Makanya aku berhenti Pake produk ini Padahal isinya masih cukup banyak Untuk alternatif produk ini Aku jadikan sebagai Sun Protection Untuk badan aku aja And finally And finally last but not least Produk terakhir yang merupakan Sunscreen juga Yaitu si Azarin City Defense Aqua Essence Sunshield Serum SPF 50 PA++++ Jadi kalo kalian sudah nonton Video review aku Yang review sunscreen Dari Azarin juga Tapi bukan yang ini Yang satunya Kalian bisa nonton Sebelah sini Kalian bakal tau Kalo aku suka banget Sama sunscreen yang itu Dan karena aku udah suka Sama yang itu Aku beli lagi Sunscreen Azarin Yang varian satunya Yaitu yang City Defense ini Tapi sayangnya Aku kurang suka Dengan sunscreen ini Alasan pertama Produk ini Bener-bener harus Kalian blend Dan blendnya tuh Bener-bener harus Keblend banget Karena kalo engga Nanti beberapa jam kemudian Bakal mulai ngegumpal Padahal kalian Gak gosok-gosok gitu Apalagi kalo kalian Pake kacamata Kan di bagian sebelah sini Itu bakal ngegumpal Karena kalian blendnya Harus bener-bener Diblend Jadi cukup makan waktu Dan alasan kedua Yaitu finishnya Terlalu dewy Dan kalo dipegang itu Lumayan greasy Dan aku curiganya tuh Karena dia mengandung Coconut oil However I'm still willing To finish this product Karena untuk hasil dewynya Aku bisa atasi Dengan pake bedak Dan karena Di rumah aja Selama ini Jadi aku gak buru-buru Jadi Ya I have time To blend it out Tapi ada pada dibuang Atau dipake buat badan Yang bakal greasy banget Jadi aku masih bisa pake di muka Dan masih bisa dimaklumi Untuk aku personally Alright Itu aja untuk video hari ini Dan semoga video ini Menghibur kalian Dan kalo kalian pengen beli Produk-produk yang aku mention tadi Siapa tau kalian pengen beli aja Gitu pengen nyobain Kalian bisa klik link Yang ada di description box And please keep in mind Those are affiliate links Oh iya Kalo kalian enjoy video hari ini Jangan lupa untuk dikasih like And if you like my content Please consider subscribing To my channel And I'll see you guys On my next video Bye bye